Oke, sekarang kita klarifikasi masalah tiket pesawat. Ini kan banyak banget yang berseluruhan bahwa ini ya, ini aku baca ada dapet kiriman, bahwa katanya Evi itu sudah disiapkan tiket pesawat dari Sarawako. Dan tiba-tiba katanya saya meng-cancel, karena ada kunjungan di salah satu orang yang memang Evi pengen bersilaturahmi, dari dulu ingin bersilaturahmi, cuman gak sempat. Kebetulan Evi ada di sana, jadi saya bisa menyempatkan ke sana untuk bertemu. Dan beliau itu adalah salah satu yang sangat-sangat mendukung Evi pada zaman Evi kompetisi kemarin. Nah, ini banyak banget yang berseluruhan. Oke, sekarang Evi bertanya nih, kalau memang tiket pesawat sudah dibukingkan oleh pihak I.O. dari pesawat Sarawako kita berangkat ke Makassar, kami tidak mungkin bakalan berangkat ke Timampu. Andaikan kami ada konfirmasi, ada konfirmasi tersebut. Kita diberikan konfirmasi. Nah, dan dari awal kita sudah sepakat, kalau kita itu bakalan pulang di tanggal 5. Di tanggal 5, pemberangkatan dari pesawat gua ke Makassar. Nah, ini banyak berseluruhan banget nih, sampai di pelintir-pelintir ke sana kamar bahwa saya ini katanya yang atur jadwal penerbangan Evi, apa, pesawat Sarawako lah, inilah segala macam. Padahal kita gak tahu dan kalian tidak tahu masalah yang sebenarnya. Dan terus, harusnya di tanggal 4 pagi itu, kami sudah harusnya memesan tiket pesawat ke gua ke Makassar. Nah, karena uang tiket lambat ditransferkan, akhirnya kami tidak kebagian tiket pesawat penerbangan ke Makassar itu, dari gua ke Makassar. Terus, kalau kalian gak percaya, kami ada bukti transferannya. Kami ada bukti, bukti transferan dari pihak I.O. Kalau mereka ini mentransferkan uangnya itu di jam 1 siang, di jam 1 siang lah, dan baru dikirimkan bukti transferan itu di jam, berapa, di jam 2.25. Itu, baru ditransferkan. Nah, sedangkan tiket pesawat itu sudah harusnya ditipesan dari jam pagi tersebut, di tanggal 4. Karena kan kita memang sudah sepakat untuk berangkat di tanggal 5. Karena kenapa saya meminta di tanggal 5, dan kita meminta uang mentahannya, karena biasanya katanya artis-artis yang biasanya diundang itu, mereka bisa biasanya meminta uang mentahannya. Nah, di tanggal 4 itu, Evi ada agenda untuk bertemu dengan orang tua saya. Karena kan Evi baru pulang lagi ke kampung, dan ternyata ada tambahan agenda, yaitu bertemu salah satu orang yang sangat-sangat berjasa sama Evi, yang dulu mensupport Evi di jaman kompetisi, makanya Evi ke sana. Nah, andaikan dari awal kita dikasih tahu bahwa sudah dibukinkan tiket pesawat melalui Sorowako, kami nggak akan mungkin pergi kemana-mana, kami otomatis akan berangkat di pagi tersebut. Dan jadi kayak benar-benar dibuat, dibuat di printer ke sana kemarin di video saya. Dan terus, masalah tiket pesawat yang tiket buah. Akhirnya bingunglah manager saya, kita minta tolonglah ke salah satu pihak yang ada di sana, apakah ada tiket pesawat penerbangan Sorowako ke Makassar? Itu kita baru bertanya, dan kita tidak minta gratis, kita membayar karena sudah ada tiket, uang tiket pesawat yang seharusnya uang tiket pesawat itu dibelinya pesawat dari buah ke Makassar. Pertanyalah kita, ternyata nggak ada penerbangan di hari minggu, di hari ini. Karena tidak ada penerbangan. Oke, selanjutnya kami bertanya lagi, apakah ada di Masambah? Dicari tahu lagi-lagi ke sana, ternyata tidak ada. Baiklah, mau tidak mau, jalan satu-satunya kami harus berangkat melalui darat, yaitu naik mobil ke Makassar dari Malili ke Makassar. Mau tidak mau? Nah, karena di tanggal 5 itu kami harus sudah sampai di Jakarta, karena kami ada pekerjaan lagi dan ada jadwal lagi, itu yang kami kejar. Terus, ini masalah, apa, di sini nih puncaknya nih, miskomunikasinya pihak saya dan pihak I.O. Nah, tidak menjelaskan bahwa mobil yang kami gunakan ini, yang dari dijemput sampai pengantaran pulang, tidak dijelaskan ke kami bahwa mobil itu hanya sampai jam 9 pagi. Si pihak I.O. hanya menjelaskan bahwa 3 hari, berarti pikirannya manajer aku itu dari tanggal 2, 3, 4. Nah, kami itu pikirannya, dan ternyata mobil ini tuh hanya sampai di jam 9 pagi, dan di tanggal 4, dan tidak dijelaskan bahwa mobil ini tuh mobil paketan, bukan harian. dan kita juga baru tahu, oh ada ya ternyata mobil rental yang harian, dan karena selama saya menyanyi, selama saya diundang I.O. I.O. manapun, itu selalu harian biasanya. Nah, nanti akan selesai ketika sudah sampai di bandara kita diantar di Palopo. Nah, karena sudah bingung nih, akhirnya suami saya bingung lah, manajer saya nih udah bingung gimana nih, akhirnya telponlah ke I.O. Terus I.O. bilang, coba bicarakan ke supir, bicara lagi ke supir, supir bilang ke I.O. Jadi, benar-benar miskomunikasi, benar-benar miskomunikasi. Nah, dan akhirnya, udah, saya mencoba untuk kita cari solusi, gimana caranya nih, bicara lah suami saya, gimana si mobil ini bisa tidak mengantar kami ke Palopo, apa, ke Makassar. Mereka tidak bisa, karena kenapa? Mereka sudah selesai kontrak, di jam 9 pagi tersebut, di tanggal 4, dan kami tidak tahu bahwa di tanggal 4 itu, di jam 9 pagi itu sudah selesai, yang kami pikirannya kami ini, oh ini dari tanggal 2, 3, dan 4. Nah, kalau lewat dari jam tersebut, berpindah jam nih, berarti itu sudah tanggung jawab kami. Gitu loh, karena seumpama kalau kami ada agenda selanjutnya, otomatis kan, di tanggal 5 itu sudah tanggung jawab kami. Ternyata tidak diperjelas, itulah miskomunikasi dan puncak miskomunikasinya, dan kami harus nombok dan harus bayar mobil tersebut, agar bisa berangkat ke Palopo untuk mengantar kami. Mengantar kami, menombok, kami nombok. Bayangkan saya sampai menunggu, hampir lebih dari setengah jam saya menunggu, karena saya sampai bertanya, kok belum berangkat-berangkat nih mobil, ada apa? Saya sudah melihat manajer saya itu bolak-balik, bolak-balik, ngeko sana sini, ada apa ini, ada apa ini, gitu kan. Nah, makanya saya bikinlah video, video yang ada di Instagram saya, ini kita lagi di sini, seperti ini, dan seperti ini. Baru, tiba-tiba, suami saya bicara bahwa, itu belum dikasih tahu nih, ternyata mobil ini sudah habis kontrak. Nah, aku, kok bisa? Kenapa? Nah, andaikan, andaikan pada waktu itu, supir itu tidak mengantar kami ke Palopo, otomatis koper kami harus diturunkan, di depan anjuman yang ada di sana. Bagaimana kalau kami diturunkan, di pinggir jalan, diturunin koper kami, karena si supir ini sudah tidak mau mengantar kami, karena menurut mereka, di tanggal 4 di jam 9 pagi itu sudah selesai kontrak, dan kami baru tahu di jam sore, itu selesai kita berkunjung di salah satu rumah, yang aku maksud tadi, orang yang berjasa di kompetisi heavy kemarin, kita baru tahu. Makanya sampai aku, wah, ada apa ini? Kalau sempat masih supir bilang diturunin kopernya, wah gimana dong kami? Gitu loh, makanya kami menelpon pihak dari IO, ini seperti apa, seperti apa, tapi mau tidak mau, bolak-balik, lempar sana sini, jadi, bingung kami, kami sudah kebingungan, ditambah lagi, kita harus buru-buru ke Jakarta, karena kami ada pekerjaan lagi, dan ada jadwal lagi, seperti itu, ya, jadi ini adalah penjelasannya, mohon untuk pihak-pihak yang di luar sana, yang menyalahkan pemerintah, ini itu tidak ada sama sekali sangkut pautnya pemerintah, dengan masalah miskomunikasi saya dengan pihak IO, jadi, mohon buat yang mempelintir-mempelintir ke sana kemari video ini, bahwa menjatuhkan dan menyalahkan pemerintah, stop, gak ada sangkut pautnya, pemerintah Kabupaten Lulut Timur, dan manajemen PT. Pale itu, mereka tidak ada sangkut pautnya sama sekali, jadi tolong ya, ini hanya miskomunikasi kami, dari pihak FI, dan pihak IO, oke?